Halo Earthlings, selamat datang ke Kualita Company Channel Kali ini kita kedatangan tamu ada Gema, ada Desi Malu-malu banget sih, aslinya gak begini kan Sekarang kita bakalan membahas soal Packaging Battle Jadi namanya udah bukan good versus bad packaging lagi Soalnya banyak yang bilang terlalu, ini kan gak bad ini segala macem Oke lah kita ganti nama jadi Packaging Battle Yang kita bahas juga brand yang head to head Jadi brand yang menjual produk yang sama Nah yang kita bandingin itu bukan si produknya Tapi si packagingnya mengemas produk itu Oke, so kita lihat barangnya apa Thank you, brand new Oke Apa niche? Apa ini? Wow, Shopee Shopee, besar sekali ini Ini siapa? Lu ya? Ini Gema Oke, jelasin Kalau punya aku masih rahasia Oke, baik Boleh Sudah mulai panas Tapi udah tau kan barangnya apa? Oh ini udah ketauan Iya, udah Bacanya gimana sih? Udia Udia Atau Udia gak tau sih? Udia Home Udia Home Oh diffuser Kenapa besar banget ya? Mungkin adanya besarnya segini kali ya Karena ada ini ya nih Apa sih? Iya, karena ada si ini Apa sih nama colorit diffuser tuh? Oh ini RIT RIT Wow, what is this? Si berguna Oh bener Beli Kita langsung buka aja ya berarti ya Oke Dua-duanya pake bubble Pake bubble wrap Bubble wrap lagi Bener Dan dia tuh kayak Mungkin dia lebih pendek kali ya Ini nanti aja ya dibukanya ya? Iya Jadi udah di dalam sini semua Jadi si Udia ini tuh Dia memang artisan Bisa dibilang Berbagai macam tipe fragrance buat Tom Jadi dia tuh gak cuma ada red diffuser doang Tapi dia juga sediain scented candles Terus juga ada kayak semacam spray juga untuk linen dirumah Dan berbagai macam fragrance nya dia itu Dia emang blend sendiri Dia pilih sendiri wangi yang pas gitu Jadi memang udah suka sih Udah racikannya dia Iya, racikannya dia emang suka aja sih Dan itu dia karena memang dia buat masing-masing produknya tuh untuk fungsinya beda-beda Emang ada yang buat linen, ada yang buat Caman ini dia itu Gue sukanya karena Pertamanya tuh gue sering liat dia tuh Kayak di cafe shop, di resto, di Di sana Ada di WC Iya, dan wanginya tuh enak Gue malah Tertariknya tuh karena udah nyem wanginya duluan Terus pas gue liat di instagram sama website nya juga Mereka tuh terinspirasi dari Indonesian scented gitu loh Jadi kayak namanya aja tuh Pasir jambu Terus kayak Pokoknya ini Indonesia Pasir jambu itu tuh kayak masai Masir jambu itu tuh kayak masai Masir jambu itu kayak nama daerah di Cibiu Oke Lalu ini rasa apa? Oh rasa Gak berani nyoba sih ya Lidahnya gesir Tapi kalo yang ini tuh lebih kayak ke fresh gitu Kayaknya dia tuh dibandingkan tempat-tempat Dia tuh lebih yang Bisa dibilang floral gitu wanginya Karena disini tuh ada blend dari Grain Frisia, Naroli, Pepper Dan ada patchouli dan Umberwood nya juga Gitu Carried by the light air Classic and Gak dijelasin sih disini base nya apa Note nya apa gak dijelasin sih Ini lengkap banget sih informasinya Oh gitu Bisa diliat di website Iya betul Lu dapet treatnya gak? Dapet 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 dong Because this is treat the user Pendek tapi nya Iya pendek betul Dia juga memang secara Isinya tuh lebih sedikit dibanding yang Sama nih Iya dia tuh 100ml Ini tuh 200ml Oh ini udah dipisah gitu sih Karena udah keliatan dari packagingnya misahin gitu Jadi gak mental Gak kemana-mana Ini kayak karma Untuk ku mendapatkan Packaging yang bagus Tentunya Ogem Ternyata Disini tuh ada penjelasannya Tapi di bawah Oh anggih Dia kayaknya pengen Secara desain tuh pengen keliatan clean gitu loh Disininya Jadi dia untuk penjelasannya tuh Ada di bawah Oke Karena ini aja gue pajang Tanpa di visualnya gue mau pajang Bagus banget Untuk apa Untuk apa Majang packaging di rumah Gue juga banget Tuk banget Gue suka ngerti packaging Untuk apa Ya karena gue kerja di Packaging company Belam Belam Kan masih di seal gue Gue tapi baru Ini fix gue menang Punya gue lebih bagus Tapi kalo gue ngeliat dari sekilas doang Harga camannya lebih mahal ya? Camannya lebih mahal Tapi secara Isinya tuh lebih banyak Oh iya Dia tuh 100 miliar Harganya 200 miliar Oh gede banget Boleh Disini ada penjelasan lagi nih Di dalam packagingnya Ada Instructionnya Ada tipsnya Kayak gak boleh Ya gak boleh masukin mata Ini juga Sama sih Ini juga ada Oh di dalamnya ya Extra instruction Di dalam sini Oh iya Ini soft box Soft box Terus di dalamnya ada insertnya Ini hard box Ini hard box Jadi memang sih Kalau ini soft box Jadi dia itu buat Biar bisa Stay di dalam sini Berdirinya Disini tuh insertnya Sebenernya ada Kayak Ini sebenernya insertnya dipikirin gue Iya sebenernya dia dipikirin Namun saya merusakannya Berarti Berarti Enggak itu Enggak itu Karena aku punya The power of Siva God aja Dewasi Gue pengen sama gue Spons itu fungsinya apa? Mohon maaf Si penting banget Ini multi function ya Jadi dia di dalam sini tuh bisa gak Glecek-glecek Terus bisa dipakai lagi aja sih Nanti Disini ada Nama brandnya Terus ada Cara masuknya Ilang Gak apa Oh Oh itu kenapa-kenapa tuh Gak apa-apa Harusnya Harusnya gue gak buang Harusnya keliatan Harusnya keliatan Tetap Bagusan punya gue Tapi tetap Bagusan punya gue Enggak Kayaknya lebih mahal Lebih mahal ini Tapi Isinya emang banyakan ini Bisa dibilang Kayak Handcraftednya dapet Dari Sentuhan fontnya ini Terus juga Apa ya efek yang dikasih sama foil ini tuh Meskipun kecil tapi Gak tau lucu aja gitu Manis menurut aku Dan warnanya semuanya Hecing gitu Dan semuanya Nyaman disini Eh aman disini Siapa yang bilang bagusnya itu? Coba kata gue Tidur gitu Laman di dalam scene Apa yang membuat gue lebih mahal Ada hal bagusnya ini? Hmm Siapa yang bilang bagusnya itu? Coba kata gue Kenapa itu bagus Tiba Tiba Mempertanyakan hal tersebut Tiba 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 Coba Ini kayaknya kecium sih Ini mesti dibuka sedikit sih Ini seger ya? Ini juga kayaknya agak seger sih Pasir jambu Betul Bayangin Daerah di Cibino Pas Jambu Kayak makan jambu Pasir jambu Ini sih ada seger-seger jambunya gitu Iya kayak ada jambunya sih Coba gue baca deh sebentar Tapi wanginya Indo banget Bener Lu tau gak ini wanginya kayak apa? Sirup Jumalon Sini deh Sid Aduh gue harus ngasih tau ke Sita Ini wangi Jumalon yang Oh ya mirip Tapi emang cocok nih si Designnya ini Iya ngikutin wanginya Part of series of 5 cents Oh oke Jadi ini yang series 1 5 cents Jadi emang ada 5 cents 5 cents 5 cents 5 cents 5 cents Ini foil Ini foil cooper Cooper Kurang bergaulan Ini bukan Ini Ini Tembaga Foil tembaga Itu Tapi ini agak miring dikit nih Kurang register sedikit Sama agak geradakan Jadinya better Mendingan agak digedein sedikit Si putihnya itu Jadi kayaknya ini agak sedikit Nyasar Disini tuh kan tembaga Kalo disini tuh gold Yang 22k Dia 1 atau 22 Sekitaran itu Jadi dia gak kuning banget Dia goldnya gold yang agak muda Bayangnya Ini saya mengakui sendiri sih Bagus Ya dalemnya Tolong diakui Dalemnya gak kayak luarnya Luarnya udah bagus banget ya Exclusive Tapi disini tiba-tiba Entah kenapa ya Agak off si feeling Gak ada Iya karena dia gak di foil juga Oh Harusnya sebiasa aja Gak kayak ini Ini tuh kayak Tetap ada Gak harusnya dia Padahal ini kan yang dipajang orang Bahkan Harusnya dia tetap Makanya kamu mau jam box Aku gak buat dipajang Aku ngajang ini Sama kasih Tapi emang ini Sayang banget ya Soalnya si Even si peppernya aja Gak yang bener-bener putih Iya Iya Tapi kayaknya mungkin Kalau ini kayaknya emang sengaja deh Karena dia ada bintik-bintiknya gitu Kayaknya emang desainnya Ininya aku juga suka nih Kayak Ini tuh apa ya Ci namanya Yang kayak timbul-timbul Letterpress Letterpress sih Kalau di Boss biasanya Pasti dia ada sedikit miring banget Kalau udah tulisnya sekecil ini Sampai kedalemnya juga Kayak Dove Tapi baru tau Artinya Chamani Itu ternyata Air suci Sesuai sama orang yang memilih Wow Suci Kalian semua suci Kamu operin Terus juga tadi Setelah ditelaah lagi Gua baru sadar gitu Kalau ternyata si box ininya tuh Sama sekali gak ada printing Di atasnya Dan dia tuh nambahin Apa kayak Di stikerin Kayak ini tuh stiker Gitu Terus ini juga Tapi Secara Harga produksi Jatuhnya lebih murah Tapi malah Bikin lebih bagus aksennya sih Kalau menurut gue Lebih murah dan jadi lebih presisi Soalnya Kalau bikin hard box Kayak gini Itu tuh pasti Harus ada sedikit Toleransi Satu sampai dua mili Karena ini masih handmade kan Nah terus Si ininya tuh bisa Begeser Makanya sebenernya Box-box Chanel Gitu tuh mahal banget Karena dia tuh Ya ada disini tuh Oke Ada disini Jadi tuh kalau box Chanel itu tuh Chanel 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 Ini nih jadi pinggirannya tuh Bener-bener Rata banget Nah itu tuh yang bikin susah Makanya box mereka tuh mahal banget Oke Saatnya di scoring Eh kita rapiin begininya dulu Ternyata Dasar bukan video gue Tidak rapi Gue sih udah digunakan Gatuh Gatuh Design Sama sustainable-nya Untuk penilaian function Kita tuh Bahasanya dari protection-nya Dari security-nya Kemudahan dia dibuka Terus materialnya Kalau design itu dari Infonya Apakah cukup atau enggak Grafisnya Sama Dari sisi marketingnya Untuk sustainable Tentu aja Dari materialnya Tinta Apa namanya Ukuran segala macam Itu semua ngaruh Sustainable Cost Yang pasti cost-nya juga Gitu Oke So kita mulai dari Function dulu Dari function Ini agak susah nentuin sih Karena dua-duanya itu Udah Basic function-nya udah bener semua Jadi dari Material yang ditilih Kalau misalnya mau softbox Dia udah bener caranya Dia udah ada Si insert-nya ini Eh mana insert-nya Oh di luar Udah ada si insert-nya ini Untuk ditaruh Terus Terus Dia juga udah rapi Sebenernya satu begini Semua ada di dalam compact Mudahnya dapet Gitu kan Untuk nge simpen Dan segala macam Nah ini Juga udah bagus banget Untuk Kalau buat kasta packaging itu Iya kasta packaging itu Nomor satu itu softbox Yang ini Ini yang paling rendah sebenernya Oh Yang kedua itu corrugated Yang efflute ya tapi Yang ketiga itu baru si Hardbox ini Nah ini yang ketahan Ketahan Ketahannya paling bagus Itu tuh si Hardbox ini Tapi si softbox ini Juga gak kalah bagus Kalau misalnya ditambahin Si insert-nya ini Gitu Sebenernya akan lebih bagus Kalau si insert-nya ini Corrugated Corrugated Jadi lebih nahan Jadi lebih nahan Dan gak gampang robek kayak begini Gak gampang robek Seperti ini Tapi mungkin ini kan Memang dewasi gue aja yang buka Kalau buat basic function Dua-duanya Seri Sama Sama menurut gue Oke Belom say Belom Lihat Nah Dari sisi design Ini infonya Jadi Infonya Ini Sini Kalau yang si Yudia itu kan Ada yang di dalam juga Oh ada yang di dalam sini Ini panjang banget Sumpah dia ngomongin apa aja sih Iya how to reuse Oh how to reuse Terus di bawah juga ada Oh ada juga Apaan di bawah Oh iya tuh Padahal di bawahnya Ada disebut tuh We don't support animal testing Dan segala macem Dua-duanya ada sebutin Social medianya gak sih? Oh ada ya Oh ada ya Infonya sih sama-sama jelas Tapi Untuk red diffuser itu Dulu kan Pernah juga tuh Ngalamin Pernah juga Punya klien Punya klien Oh aku tau tuh Iya Pokoknya intinya dulu pernah Kita ngedesain segala macem Mereka itu Masih banyak yang gak ngerti Gimana caranya Masukin red diffuser ini Kesini Maksudnya tuh apa Mereka tuh bingung Jadi Akan lebih bagus Kalau dibikinin Gambar yang seperti ini Karena bener-bener Kalau ngasihnya Apalagi ke orang tua Gatau ini maksudnya apaan ya Gitu Kalau terima begini Ini apa dibakar gitu Nah kalau dari design Sebenernya jodohnya sama-sama simple Cuman Beda preference aja sih Beda preference aja Sama menurut gue menangnya Disini sih Yang dia ada Si gambarnya ini Padahal dia gak masuk ke packaging utama ya Padahal gak masuk ke packaging utama Padahal gak masuk ke packaging utama Tapi kan pasti dapet kan Iya sih Pasti dapet Terus Kastanya tertinggi juga dia Jadi Kalau untuk design Ini lebih Menang Lalu soal sustainable Kalau dari ukuran Sebenernya yang menang dia Kalau ukuran Lu ngitung sama Pengirimannya juga Pengirimannya juga Ini dia Harusnya lebih Pack lagi Lebih bisa lebih di packing lagi Tapi mungkin Karena dia pakai hardbox Jadi mahal Kalau dia mau packing sampai atas Terus juga ruangnya juga Jadi ruangnya juga Itu gimana ya Terus sebenernya Ini dia Tadi yang kayak lu bilang Dia benar-benar support Yang ethical banget Segala macem Tapi sayang banget gak Tersampaikan di packagingnya dia Ini masih laminating Ini masih laminating Yang ini gak laminating Ini semuanya bisa langsung di recycle Sampai sih ini-ini ya di recycle Sampai yang hitam? Gak bisa yang cuma ini-ini doang Oh Yang hitam ini masih bisa Tapi ini tinggal di kelopak ya? Tapi ini tinggal di kelopak sih Nah kalau dia pakai stiker yang si Craft itu masih bisa Oh Gitu Cool Terus Sama Ya ini yang lebih bisa Ke recycle Ke combustible Ini masih lebih bisa Terus Extra life-nya juga Orang lebih simpen kalau misalnya hardbox Oh ini sih Tapi kalau cost lebih ramah ini Buat yang dari si sustainable Rada agak Itu sih Tipis-tipis sih Karena sebenarnya volume ini juga ngaruh banget Packaging itu tuh bagusnya Emang kalau di barang itu Digini-giniin tuh gak bunyi Pasti giniin goyangin gak bunyi Sedangkan kalau ini Gede banget Tapi mungkin karena Dia dari warehouse Dia dari warehouse Dan ukurannya cuma ada yang itu Nah itu dia harusnya Dia nyatain packaging untuk di warehouse Apalagi sebenarnya Shoppingnya So Thank you Desi Yeay Yeay Jangan lupa Comment, Like, Subscribe And WhatsApp See Terima kasih Nama Terima kasih.